Intro Ma'ashir al-Muslimin Rahimani wa rahimahumullah Kita tahu bahwa puasa sunnah dalam Islam itu cukup banyak Menunjukkan bahwa syariat puasa ini sangat penting dalam Islam Sampai disyariatkan banyak puasa dalam Islam Terutama puasa-puasa sunnah Di sana kita kenal ada puasa Ayyamul Biti Al-Limam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan Bahwa manusia yang pertama berpuasa adalah Adam alihi salatu wassalam Dialah yang berpuasa tiga hari dalam sebuah Atau dikenal dengan Ayyamul Biti Kemudian diteruskan oleh Nabi Nuh alihi salatu wassalam Dan syariat ini kemudian menjadi syariat Islam Terkenal dengan puasa Ayyamul Biti Puasa tanggal 13, 14 dan 15 saat purna Tetapi Al-Limam Ibn Sayyimin rahimahullahu ta'ala Mengatakan bahwa puasa Ayyamul Biti tidak harus tanggal 13, 14 dan 15 Bisa dilakukan di 10 awal bulan Atau 10 tengah bulan Atau 10 akhir bulan Dan tidak harus bertentu Bisa bermain di awal bulan satu kali Di pertengahan bulan satu kali Di akhir bulan satu kali Walaupun afdalnya adalah tanggal 13, 14 dan 15 Maka disebut Ayyamul Biti Biti itu artinya putih bersih Karena ketika itu terjadi purna Dan diantara faedah yang disebutkan para ulama Karena biasanya pertengahan bulan Pasang surut air lautan Itu ada arat kaitan dengan purna Dan itu mempengaruhi kejiwaan manusia Makanya di pertengahan bulan itu Kadang-kadang ada orang yang beremosi Lebih marah, lebih sedih, lebih dan begitu seterusnya Kenapa demikian? Ketika para ulama mentafsirkan ayat Min syarri ghasiqin idawah Kita berlindung dari keburukan apabila malam sudah menutup Nabi s.a.w. mengatakan kepada Aisyahumul Muminin radiyallahu anha Ista'idhi bilqam Berlindunglah dari purna Kenapa demikian? Karena kejahatan syaitan menguat di pertengahan bulan Makanya disyariatkan buah untuk melemahkan kekuatan syaitan Pertama bekam Bekam disyariatkan di pertengahan bulan Dan yang kedua Puasa ayamul Karena syaitan itu masuk ke tubuh manusia Dia masuk dari jalan darah manusia Sehingga dengan puasa itu melemahkan Dan dengan berbekam juga melemahkan Intinya bahwa disana ada puasa ayamul bin Yang banyak keistimewaan Dan ini puasa yang paling ringan Karena sebulan dilakukan tiga kali sekali Kemudian di atas puasa ayamul bin Ada namanya puasa senan kemih Saya kita akan bahas nanti Tentu karena banyak keistimewaan Puasa senan kemis Dan para ulang mengatakan apabila ditanya Mana yang lebih afdol antara senan dan kemis dengan ayamul bin Tentu puasa senan kemis lebih afdol Karena dilakukan Diulang-ulang dalam sepekan Kalau ayamul bin kan sebulan sekali tiga kali saja Tapi kalau senan kemis kan setiap pekan dua kali Artinya semakin banyak jumlahnya maka semakin afdol Kemudian di atas itu ada puasa daun Dan tentu ini lebih afdol lagi Sebagaimana hadis yang ma'ruf Abdullah ibn Amr ibn Asr r.a Ketika bertanya kepada Nabi s.a.w. soal puasa Bahkan Rasul mengatakan berpuasa lah Dalam sebulan tiga kali Kata Abdullah ibn Amr ibn Asr Aku sanggup kurang dari itu Kata Nabi s.a.w. kalau begitu berpuasa dalam sepekan dua kali Maksudnya senan dan kamis Kata Abdullah ibn Amr Aku sanggup kurang dari itu Kemudian Rasul mengatakan Kalau begitu berpuasa lah satu hari Dan batalah satu hari Artinya puasa Daud satu hari puasa satu hari Tidak dan jangan tambah dari itu Karena sudah tidak ada puasa lagi Selain Daud kan tidak ada puasa semua Ada di sana puasa setahun sekali Kayak Arafah Kemudian Muharraf Kemudian puasa Syahban Dan begitu seterusnya Taib itu gambaran puasa sunnah dalam Islam Sana ada juga puasa sawal ya Ada pun yang kita akan bahas adalah puasa Senan dan kamis Apa keutamanya dulu? Baru sedikit bicara fikirnya Mahasyurah muslimin yang dimuliakan Allah s.w.t Bicara soal puasa senan dan kamis Pertama keistimewaannya adalah Al-a'mal tu'radu alallahi azzawajal Yawmal ifnaini wal-khamis Dimana amal-amal kita Itu akan diperlihatkan di hadapan Allah s.w.t Sepakan dua kali Senan dan kamis Sebenarnya amalan kita ini Setiap hari ditampakkan Setiap hari ditampakkan Kapan itu? Di waktu pajar dan di waktu asal Dan itu berdasarkan hadis nabi s.w.t Yata'akabuna fikumul mala'ika Mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar Wa yajtami'una fi salatil asri Wa salatil fajr Jadi Allah s.w.t menugaskan para malaikat Untuk mencatat kebaikan Ada malaikat yang bertugas mencatat di malam hari Ada malaikat yang bertugas mencatat di siang hari Ini bukan rakib atit ya Ini malaikat sayyahun yang memang mereka Mencatat kebaikan saja Dan mereka berjumpa di dua solat Solat asar dan solat fajar Apabila mereka naik menghadap Allah s.w.t Maka Allah mengatakan Sedang apa hamba kau kau tinggalkan Maka para malaikat mengatakan Kami datang mereka sedang solat Dan kami tinggalkan mereka sedang solat Maknanya Solat asar dan solat fajar Itu setiap hari amalan kita diangkat Nah ada juga pekanan Setiap Senin dan Kamis Dan itu berdasarkan hadis Nabi Huraira radiyallahu anhu Nabi s.a.w. bersabda Hadis ini keluar kan Imam Muslim dan sahih ya Tua'radu al-a'amal Fii kulli yawmi Khamis waiithnain Faiyaghfirullah Azzawajal Fii dhalika liyum Likulli imri'in La yushrik Bilahi shayyat In lamra'an Kanat Bainab Wabayna Afihi shahna Faiyukal Urkuhadayni Hatta yastalihah Urkuhadayni Hatta yastalihah Kata Rasulullah Jadi amalan-amalan kita Setiap hari Kamis dan Senin Itu diangkat oleh Allah Maka Allah akan melihat Amalan-amalan kita Apabila Allah s.w.t. Sudah melihat amalan kita Maka Allah akan mengampuni Semua dosa-dosa kita Kecuali Dua manusia Kata Rasulullah Pertama Orang yang tidak Atau orang yang menyekutukan Allah s.w.t. Dan yang kedua Orang yang dalam hatinya Ada syahna Kedengkian Dendam Dengki Hasad Dan juga permusuhan Maka Allah mengatakan Lihatlah Kedua orang yang bermusuhan itu Kalau dia Istolah Memang dia Mau berdamai Maka angkat amalan Kalau tidak Tidak usah diangkat amalan Dari sini kita tahu bahwa Di antara keistimewaan Hari Senin dan Kamis Adalah diangkatnya amal kita Makanya Dianjurkan Kata para ulama Kalau datang Hari Senin dan Kamis Perbanyak amasar Karena itu Kesempatan Allah s.w.t. Melihat amal kita Jangan lagi Cerita Allah Sebagai Rob kita Tuhan kita Terkadang Kalau kita ini Bekerja di sebuah instansi Terkadang Kita ini Ingin ria Kepada bos kita Supaya bos kita senang Dan terkadang Menampakkan Amalan-amalan kita Di hadapan bos kita Entah tujuannya Menjilat Atau apa Yang jelas Ada orang-orang Seperti itu Hanya untuk menyenangkan Bosnya saja Kalau kepada makhluk Terkadang kita Bisa melakukannya Kepada Sang khalik tentunya Mimbabil aulah Karena ria sendiri Tidak boleh Kecuali diberikan Kepada Allah S.W.T. Ini yang pertama Yang kedua Hirsun Nabi S.A.W Semangat Nabi S.A.W Untuk melaksanakan Puasa Senin Kamis ini Artinya Puasa Senin Kamis ini Kalau kita lakukan Dalam rangka Iktidah Mencantoh Nabi Disebutkan dalam hadis Usama Ibn Zaid R.A Dimana Usama Ibn Zaid ini Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inna Katasum Hatta La Takanu Tufdir Wat Tufdir Hatta La Takan Antasum Inla Yawmaini Indakala Fi Siyamika Wa Inla Sumtahuma Qala Ayu Yawmain Qultu Yawmul Ithnin Wa Yawmul Khamis Qala Dhanika Yawmani Tu'radu Fihim Al-A'amal Ala Rabbil Alamin Fawhib An Yurah Amali Wa Anasai Jadi Usama Ibn Zaid ini Bertanya kepada Nabi S.A.W Soal puasa Puasa Senin Dan Kamis Apa alasannya Kenapa Nabi S.A.W Suka melaksanakan Puasa Senin Kamis Maka Nabi S.A.W Mengatakan Karena dua hari Itu maksudnya Senin dan Kamis adalah Dua hari Dimana amalanku Diangkat ke langit Dan saya suka Ketika amalanku Diangkat ke langit Aku sedang berkuasa Lihat bagaimana Nabi S.A.W Mencontohkan kepada kita Kalau sekelas Nabi Yang sudah diampuni Dosa yang telah Yang sedang Dan yang akan datang Masih suka Kalau seandainya Amalannya tampak Di hadapan Allah Maka Mimbabil Aula Tentu kita lebih Daripada Nabi Harus Karena kita juga Tidak ada jaminan Apakah kita ini Diampuni dosanya Atau tidak Maka ini menunjukkan Bagaimana semangatnya Rasul S.A.W Melaksanakan Dua Puasa Ini Yang kedua Yang ketiga Bahwa Terutama Puasa Senin Puasa Senin itu Ada hadis sendiri Hadisnya dikeluarkan Oleh Imam Muslim Dan sahihnya Jadi Rasul ditanya Kenapa Rasul Selalu Melaksanakan Puasa Senin Maka Nabi S.A.W Mengatakan Jadi hari Senin ini Ada tiga peristiwa Pertama Rasul dilahirkan Sepakat Para ulama sejarah Rasul Lahir hari Senin Yang diperselisihkan Itu hanya Tanggal bulan Itu saja Tapi hari Dan tahun Sepakat Tahun gajah Hari Senin Bulan dan tanggal Diperselisihkan Ada yang matakan Rabiul Awal Dan ini Jumhur ulama Mayoritas para ulama sejarah Tapi Imam Ibn Hazm Rahimahullah Kalau mengatakan Rasul lahir di bulan Ramadhan Tapi ini juga Dibantah Para ulama Tapi kan ada Khiraf disini Kemudian yang kedua Diutusnya Nabi S.A.W Menjadi Nabi Itu hari Senin Dan diturunkan Al-Quran Juga hari Senin Dari sini kita tahu Bahwa hari Senin Itu hari Mengenang Kelahiran Nabi Berarti Kalau kita kemudian Kuasa hari Senin Langsung Ataupun tidak Kita telah bersyukur Kepada Allah S.A.W Akan ni'mat Diutusnya Nabi Kepada kita Katakan dengan Karunia Allah Dengan ni'matnya Maksudnya Karunia Allah Di sini Diutusnya Nabi Andaklah kalian Berbahagia Dan itu lebih baik Dibandingkan dunia Yang kalian kumpulkan Ya Karena Diutusnya Nabi Lebih mulia Dibandingkan Dunia dan isinya Maka Kuasa Senin Itu bukan hanya Mengenang Kelahiran Nabi Tapi lebih daripada Itu bersyukur Karena diutus Kepada kita Seorang Nabi Dan kita Tidak dibiarkan Siasia Ini yang ketiga Yang keempat Yang keempat Dengan kuasa Senin Kamis Dosa-dosa kita Akan diampuni Yang kedua Kesalahan-kesalahan Kita akan digugurkan Dan yang ketiga Pintu-pintu Sorga Akan dibuka Dan itu berdasarkan Hadis Nabi SAW Mengatakan Tufattahu Abu'abul Jannah Yawmal Isnaini Wal-Khamis Pintu-pintu Sorga itu Akan dibuka Pada setiap Hari Senin Dan kami Maka akan Diampuni Pada kedua Hari itu Siapapun Yang tidak Menyebutkan Allah Illa Muhtajiraini Kecuali Orang-orang Yang berselisih Yukalu Dikatakan Ruduhadaini Hatta Yastalihan Biarkan Dua orang Yang berselisih Itu sampai Dia Mengisrah Diri-diri Mereka Dan beri Dan beri Yang lain Hari Dibukanya Dibukanya Pintu Sorga Menunjukkan Bahwa Puasa Senin Kamis Ini Ada Pengaruh Besar Kepada Alam Sorga Bisa Merubah Alam Sorga Yang tadinya Pintunya Ditutup Jadi Dibuka Itu kan Mempengaruhi Kalau Seandainya Sorga Saja Terpengaruh Dengan Senin Dan Kamis Sehingga Pintu Pintunya Dibuka Berarti Kalau Seandainya Kita Puasa Senin Kamis Itu Untuk Merubah Diri-diri Kita Maka Mungkin Tidak Mustahid Sorga Saja Bisa Merubah Apalagi Kita Dengan Cara Berpuasa Senin Dan Kamis Lebih Daripada Itu Dosa Dosa Kita Akan Diampuni Kesaraan Kita Akan Dihapus Ini Keutamaan Secara Umum Eh Secara Khusus Puasa Senin Dan Kamis Ada Pun Keutamaan Secara Umum Pertama Taqwa Allahi Azza Wajah Bahwa Faidah Puasa Puasa Apa Bukan Hanya Sekadar Puasa Ramadhan Puasa Senin Kamis Puasa Daud Puasa Sawal Puasa Syaban Puasa Yambul Bid Puasa Daud Dan Yang Lainnya Itu Semuanya Adalah Faidah Taqwa Ada Alasan Kenapa Para Ulama Ketika Bicara Soal Puasa Urutan Pertama Bahwa Diantara Faidah Puasa Itu Taqwa Pertama Karena Puasa Itu Sirrut Baynana Wabaynarabbida Dia Ibadah Yang Sifatnya Rahasia Antara Kita Dengan Allah Azza Wajah Semua Ibadah Memungkinkan Terbuka Pintu Ria Kenapa Karena Tampak Antun Sholat Tampak Antun Sedekah Tampak Bawa Harta Apalagi Haji Tampak Apalagi Sampai Selfie Makin Tampak Lagi Semua Ibadah Itu Memungkinkan Ria Kecuali Puasa Mau Ria Ria Dengan Yang Yang Mana Puasa Itu Dan Bagaimana Cara Rian Kecuali Kalau Dia Bicara Saya Sedang Puasa Kalau Dia Tidak Bicara Saya Sedang Berpuasa Tidak Tau Apakah Dia Puasa Atau Tidak Ramanya Senin dan Kamis Antun Berkumpul Tiga Orang Empat Orang Kita Tidak Tau Yang Satu Puasa Yang Satu Tidak Maka Dahululah Masalah Ada Yang Satu Keluarga Itu Tidak Tau Bahwa Suaminya Berpuasa Jadi Kalau Pagi Alasan Kepada Keluarganya Dia Minta Bekal Kemudian Bekal Itu Di Tengah Jani Sedekah Kemudian Pulang Sore Baru Keluarganya Tidak Tau Kalau Dia Sedang Berpuasa Menunjukkan Bahwa Puasa Itu Rahasia Kita Dengan Allah Itu Yang Menjadikan Kemudian Puasa Itu Ibadah Yang Dekat Dengan Keikhlasan Kepada Allah Adalah Puasa Satu Satunya Ibadah Yang Mendekati Keikhlasan Kita Kepada Allah Adalah Puasa Karena Tadi Rahasia Antara Kita Dengan Allah Sementara Ikhlas Itu Artinya Beribadah Hanya Semata Mata Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Karena Satu Satunya Ibadah Yang Panjang Waktunya Itu Puasa Kalau Solat Itu Kan Bisa Disetting Antum Bisa Sepuluh Menit Dengan Anaba Bisa Lima Menit Dengan Alvin Tergantung Surat Yang Antum Baca Lebih pendek Lagi Artinya Kalau Solat Kan Bisa Disetting Panjang Pendek Itu Tergantung Kita Begitu Juga Orang Bersedekat Bisa Disetting Antum Bisa Kasih Banyak Bisa Sedikit Tergantung Kita Kalau Kuasa Bagaimana Nyetting Antum Kuasa Seluhur Sazar Mustahil Tetap Harus Dihabiskan Sampai Terbandang Matahari Sehingga Kuasa Ini Banyak Istihan Banyak Kesungguhan Yang Harus Kita Lakukan Menahan Lapar Dahaga Syahwat Macam-macam Belum Pandangan Telinga Akal Dan Yang Lainnya Sehingga Dari silah Maka Orang Yang Berkuasa Lebih Dekat Kepada Takwa Dibandingkan Ibadah Yang Lain Makanya Wajar Kalau Allah Subhanahu Watt Mengatakan Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alikum Siyam Kama Kutiba Al Lathina Min Koblikum La Al Lakum Tattakum Kata Imam Al-Rahman As-Sidi Rahimah Allah Ta'ala Dalam Kitab Tafsir Kalimah Rahman Dia Mengatakan Lihat Bagaimana Allah Menutup Ayat Saum Dengan Takwa Allah Tidak Katakan Faidah Kuasa Itu Agar Kalian Lapar Agar Kalian Haus Agar Kalian Merasakan Orang Orang Yang Kelaparan Dan Kehausan Bukan Itu Tetapi Faidah Kuasa La Al-Lakum Tattakun Agar Kalian Bertakwa Dan Rasul Ngatakan At-Takwa Hahuna Taqwa Itu Disini Maksudnya Dalam Hati Ini Yang Kedua Diantara Faidah Kuasa Al-Iffatu Wattah Bisa Menjaga Diri Diri Kehormatan Kita Dan Juga Tahara Taharatul Kalbi Hati Kita Akan Tenang Al-Iffah Itu Artinya Menjaga Kehormatan Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bicara Menasihati Anak-anak Budha Apakah Rasul Ya Ma'asyara Sabab Manistata Aminkum Al-Ba' Faliyyata Zawash Fa Innahu Agaddu Lilbasari Wa Ahsanu Lilfaraj Anak-anak Budha Kalau Sanggup Menikah Menikah Karena Itu Lebih Bisa Menundukkan Pandangan Dan Menjaga Kemal Tapi Kalau Kalian Tidak Bisa Kata Rasul Maka Berpuasa Karena Puasa Bagi Kalian Itu Wijah Wijah Itu Benteng Antara Kita Dengan Syah Dari Sini Kita Tau Bahwa Faidah Puasa Itu Adalah Ifa Mendatangkan Mampu Menjaga Kehormatan Kita Untuk Terjermus Kepada Syah Kemudian Lebih Daripada Itu Bisa Membersihkan Hati Puasa Itu Bisa Membersihkan Hati Karena Rasul S.A.W. Menatakan Ketika Bicara Puasa Ramadhan Apabila Ada Seseorang Hendak Mengajak Bertengkar Dengan Kita Ataupun Mengajak Berkelahi Katakan Saya Sedang Berpuasa Jadi Kalau Istri Antum Sudah Mulai Nyulut Nyulut Malah Sudah Puasa Itu Dengan Istri Dengan Tetangga Itu Juga Nanti Aja Kalau Habis Puasa Artinya Bahwa Kita Disuruh Mengatakan Saya Sedang Berpuas Itu Bukan Ria Ingat Ini Bukan Ria Seolah Kesannya Ria Saya Lagi Puasa Ini Kesannya Ria Ini Bukan Ria Supaya Dia Tahu Kita Sedang Ibadah Jangan Dikanggu Tapi Dalam Kontek Ini Saja Kita Boleh Mengatakan Saya Berpuasa Selain Itu Tidak Boleh Karena Ada Orang Yang Mau Berkelahi Dengan Kita Kan Makanya Kita Sedang Berpuasa Tapi Kalau Tidak Sedang Berkelahi Jangan Pula Kita Sedang Berpuasa Itu Ria Namanya Ya Maksud Dalam Kontek Ini Saja Dia Mengatakan Saya Sedang Ria Kenapa Menjaga Hati Itu Besar Pahalan Karena Terkandung Kesabaran Dalam Sebuah Hadis Kudusi Allah Subhanahu Berfirman Asawmuli Waana Ajzibi Wasaitu Milikku Dan Aku Yang Akan Membalas Sebagian Surah Hadis Ketika Memberikan Catatan Kepada Hadis Maksudnya Nanti Pada Hari Kiam Ketika Manusia Itu Dihadapkan Di Kontor Kontor Itu Kan Ujung Titian Di Setelah Tempat Kisos Yang Nabi Sallallahu 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 Tapi Di Satu Sisi Dia Membawa Dosa Memukul Orang Mencacimaki Mengambil Harta Membunuh Orang Macam Macam Jadi Satu Sisi Dia Membawa Pahala Sisi Lain Membawa Dosa Yang Berkaitan Dengan Orang Lain Maka Disini Terjadi Barter Pahala Dan Dosa Ketika Habis Pahalanya Diberikan Orang Sementara Orang Yang Dikolim Masih Banyak Maka Dia Harus Menanggung Dosa Orang Ketika Dia Sudah Merasa Bangkut Sudah Tidak Ada Lagi Pahala Yang Ada Dosa Lain Pula Dosa Orang Ditanggung Dia Dia Sudah Kecewa Artinya Sudah Don Duluan Saya Masih Masih Merakan Maka Ketika Itu Allah Datang Dan Menolong Dia Dengan Menampakkan Pahala Puasanya Bahawa Engkau Masih Punya Kebaikan Engkau Ditolong Engkau Ada Kesempatan Masuk Surah Disilah Makna Hadis Puasa Itu Untuk Aku Yang Akan Membalas Sebagian Surah Mengatakan Seperti Tapi Yang Jelas Bahwa Bagaimana Puasa Itu Memiliki Pahala Yang Luar Biasa Karena Di Dalam Ada Kesabar Dan Allah Katakan Pahala Orang Sabar Tanpa Batas Karena Sabar Juga Tanpa Batas Ya Ada Orang Mengatakan Sabar Itu Ada Batas Sebenarnya Sabar Tidak Ada Batas Yang Membatasi Sabar Ada Batas Kan Antum Aduh Caci Makin Tidak Bisa Sabar Tidak Sabar Tidak Batas Iya Kita Yang Mengatakan Ada Batas Tapi Islam Islam Itu Tidak Mengatakan Sabar Itu Ada Batas Karena Pahala Juga Tanpa Batas Sabar Itu Tidak Ada Batas Kita Disuruh Terus Bersabar Lah Puasa Ini Terkandung Ibadah Sabar Ketika Para Ulama Tafsir Mentafsirkan Mintalah Pertolongan Dengan Sabar Dan Salat Artinya Mintalah Pertolongan Dengan Puasa Yang Melahirkan Kesabaran Dan Dengan Salat Yang Melahirkan Syukur Karena Dua Sifat Sabar Dan Syukur Ini Yang Banyak Memasukkan Orang Kesorkan Taib Ini Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Ini Sudah Ma'ruf Dunia Kedokteran Sudah Jelas Rekomendasikan Buasa Itu Salah Satu Yang Bisa Menjaga Kita Dari Berbagai Macam Penyakit Macam Penyakit Hilang Dengan Puasa Adapun Secara Umum Lagi Diantara Faidah Puasa Adalah Puasa Ini Bisa Membentengi Kita Dari Neraka Bahkan Kita Bisa Dijauhkan Dari Api Neraka Itu Perjalanan 70 Tahun Kata Nabi S.A.W. Jadi Jadi Siapa Berpuasa Satu Hari Saja Di Jalan Allah Maka Wajah Dijauhkan Dari Api Neraka Selama 70 Musim Ada Yang Mertakan 70 Tahun Perjalanan Bayangkan Jalan Kaki 70 Tahun Dah Berhenti Sampai Di Mana Itu Jalan Kaki Naik Sepeda Lagi Naik Motor Lagi Pesawat Lagi Hampir Dimana Artinya Bahwa Kita Dijauhkan Dari Neraka Sepanjang Itu Sejauh Jarak Perjalanan 70 Tahun Itu Satu Hari Kita Puasa Kalau Dua Hari Tiga Hari Empat Hari Kalau Puasa Ramadhan Satu Bulan Maka Neraka Semakin Jauh Dari Orang Orang Yang Berpuasa Dan Yang Terakhir Tentunya Kuasa Ini Barakah Besar Dan Kebaikan Yang Sangat Besar Karena Kita Lihat Dalam Kuasa Itu Ada Buka Buka Itu Ada Doa Yang Mustajab Disitu Bagi Orang Yang Berpuasa Ada Doa Yang Tidak Mungkin Ditorak Salah Satunya Ketiga Iftar Yang Kedua Ada Sahur Rasul Mengatakan Sahur Kalian Terdapat Berkat Dan Dua Duanya Sebab Kejayaan Islam Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Umat Islam Ini Akan Senantiasa Jaya Jaya Itu Tidak Mungkin Dikalahkan Musuh Selama Mereka Menyegerakan Berbuka Dan Mengakhirkan Sahur Pertanyaan Muncul Apa Urusan Makan Dengan Kejayaan Islam Kan Urusan Makan Iftar Makan Sahur Juga Makan Lalu Apa Kaitan Dengan Kejayaan Islam Kecuali Antum Suruh Latihan Manah Latihan Perang Latihan Fisik Itu Baru Kejayaan Islam Ini Kan Soal Makan Kok Bisa Soal Makan Kok Bisa Islam Itu Jaya Hanya Makan Saja Makan Makan Enggak Ada Kaitan Fisik Kata Para Ulama Bukan Ditinjau Dari Segi Makanan Tapi Ditinjau Dari Segi Penyelisihannya Dengan Kita Menyegerakan Berbuka Menyelisih Puasa Ahli Kita Dan Dengan Mengakhirkan Sahur Perbedaan Kita Dengan Puasa Ahli Kita Dimakan Sahur Maka Setiap Penyelisihan Kita Umat Islam Dengan Orang-orang Kafir Disitulah Bentuk Kejayaan Makanya Umar Kenapa Sampai Membuat Kalender Hijriah Karena Tidak Mau Sama Dengan Kalender Masih Nabi Bertanya Kepada Para Sahabat Bagaimana Orang-orang Yahudi Itu Uban-uban Mereka Sahabat Mengatakan Mereka Membiarkan Wahai Rasul Ganti Uban-uban Kalian Semir Hindari Warna Hitam Kata Rasul Di Banyak Hadis Nabi S.A.W. Mengatakan Selisih Orang Yahudi Selisih Orang Yahudi Menunjukkan Apa Supaya Islam Itu Punya Izzah Yang Kemuliah Makanya Kemudian Nabi Dengan Tekas Mengatakan Dan banyak Hadis Ayat Melarang Kita Tashabuh Dengan Mereka Karena Tashabuh Itulah Lahir Kelemahan Ketika Terjadi Penyelisian Lahir Kekuatan Disitu Bentuk Istidlal Dari Hadis La Tazal Umati Bikhayri Ma'ajjal Fitrah Wai Akhir Sahru Wallahu Alam Bismillah Dari Manfaat Subhanakum Alhamdika Shabbat La Ilaha Astaghfirullah Wa Atu Bilai Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh